Setiap musim F1 pasti ada aja tuh pembalap yang sebenarnya bagus dan solid Tapi karena dia balapan dengan tim papan tengah, jadinya atensi terhadapnya pun sedikit Ya jelas atensi terbesarnya tuh ya ada di papan atas atau pembalap yang San Modri juga biasanya Nah, musim ini dan sebenarnya musim lalu juga, pembalap itu yalah kalau menurut gue ya, Esteban Ocon Pembalap yang sebenarnya bagus, kenceng, dan agresif Tapi juga dicap sebagai pembalap yang buruk di mata rekan timnya Ya, dan hari ini gue akan bahas Esteban Ocon Pembalap yang menurut gue sangat underrated dan juga sedikit overrated Di periode pertamanya, yang dimana dari pertengahan tahun 2016 sampai 2018 Dia menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang kenceng untuk usianya Dia membuktikan itu saat dia balapan di Force India Yang dimana dia mampu mengimbangi Sergio Perez Pembalap yang sama solidnya dalam kecepatan Tapi ternyata bukan itu aja bersamaan solid mereka ya Bersamaan mereka yang paling menonjol yalah mereka berdua sama-sama solid dalam saling senggol-senggolan Insiden-insiden yang dia alami bersama Ceko Memang membuat tensi dalam tim itu meningkat Dan hubungan mereka pun juga makin memburuk ya Walaupun mereka berdua sebenarnya sama-sama solid Dan membantu Force India saat itu untuk mengkoleksi poin-poin besar juga Mereka juga bantu tim tersebut bertahan di F1 saat tim mereka masuk administrasi pada pertengahan 2018 Akhirnya, owner tim baru saat itu, Papa Stroll, memutuskan untuk nge-kick ST meskipun dengan performa baiknya Untuk tentunya meletakkan anaknya lanslot ke kursi itu Walaupun ST-BST udah lebih jelas itu pembalap yang lebih bagus ya Biasalah ya Dan ST akhirnya cuti selama setahun di 2019 Dan bekerja menjadi reserve driver Mercedes Sampai akhirnya, dia balik lagi ke 2020 dengan Renault Dan dia akan memiliki Ricky Babi sebagai rekan timnya Rekan tim yang bakal cukup berat nih Mengingat Ricky Babi masih bagus-bagus ya ya di tahun itu Di musim Covid ini memang persaingan di papan tengah sangatlah ketat Dan mereka berdua untuk P3 Deconstructor ST tetapi bisa dibilang sedikit underperform di musim itu Dan gak terlalu bisa mengimbangi rekan timnya Tapi mengingat ini dia juga baru balik dari cuti Dan mungkin dia juga masih ada pasir yang lebih dari Renault Di tamang musim Covid yang dimana balapannya gak banyak Dan sempat tertunda banyak balapan Jadi ya bisa dibilang ya masuk akal lah ya Kalau dia masih dikit underperform Tapi dia mendapatkan podium di sakit Grand Prix Yang dimana itu bisa menaikkan kepercayaan dirinya Menuju 2021 Dimana Renault telah rebrand sebagai Alpine Tapi tebak, siapa rekan timnya di musim itu? Yup, pembalap yang baru juga balik dari cuti Yaitu Fernando Alonso Sang juara dunia dua kali Emang komeng Dia akan memiliki seorang juara dunia ya Sebagai rekan timnya Dan ini juga bagus sebenarnya Untuk ngebangun dirinya sebagai pembalap yang lebih bagus lagi Yang mana dia bakal belajar banyak jarinya Atau sepertinya sudah-sudah Bisa aja dia malah belajar dari rekan-rekan tim Nando lainnya Yang karirnya langsung hancur gara-gara kalah telah sama Nando Musim 2021 Alpine berada di papan tengah Tapi berapa kali juga memiliki mobil yang mampu bersaing di atas tiket lah Dan di hungarin Grand Prix lah Dia menunjukkan kualitasnya Di balapan yang chaos dan aneh Dia tiba-tiba memimpin balapan Dan mampu menahan tekanan dari aset di belakangnya sepanjang balapan Dan memenangkan balapan pertamanya di F1 Di sinilah dia menunjukkan bahwa ketika ada kesempatan untuk menang Dia gak mau menyanyiakan kesempatan tersebut Dan mampu mengeksekusinya dengan baik Oke, trek di Hungaria memang sulit untuk menyalip Apalagi kan dengan mobil 2021 tersebut Nama juga Hungarin Grand Prix ya kan Hungaroring Menakut tanpa barrier kalau kata orang Tapi untuk tidak retak dalam tekanan Apalagi dari pembalap sekelas aset yang menekan lu gitu kan Itu menurut gue tuh keren sih, jujur Walaupun musim itu dia kalah dari Nando Tapi gak jauh-jauh amat lah poinnya Dan mengingat Nando yang di usia 40-an juga masih gacor banget ya Menurut gue not bad lah Untuk kalah ya gak terlalu jauh dari Nando Untuk pembalap sekelas Nando Musim 2022 Disinilah gue merasa dia tampil kayak kartono 2021 Dengan regulasi baru Alpin ya masih di papan tengah ya Tapi mobilnya solid sih Dengan reliability-nya yang kurang solid kalau menurut gue Rekan tim yang sebenarnya tampil lebih garang ya Tapi ada aja kejadian-kejadian yang menimpa rekan timnya Dan membuat dirinya tuh unggul dari rekan timnya Itu terjadi ke kartono 2021 Dan itu terjadi dengan STB ST di 2022 Itu yang terjadi ya kan Di saat Nando ke seterum bad luck sebanyak triliun kali Dengan reliability issue ST mampu meng-cover Alpin Dan meraih poin-poin penting tersebut Yang harusnya diambil oleh Nando Nah disinilah bagusnya Tapi yang gak bagusnya Yalah lagi Dan lagi Dan lagi Bukan STB ST ya kan Kalau gak bestie yang merekan timnya dalam ribut ST dinilai terlalu keras dalam berduel dengan Nando Dibandingkan dengan pembalap lain gitu ya Pembalap lain dia berduelnya ya yaudahlah oke gitu Tapi pas sama Nando Keras banget duel ya kan Dan itu membuat Nando kesel Karena gak hanya dia rugi Satu tim tuh jadi rugi gitu Dan tensi dalam tim meningkat Ya Anehnya dong pembalap ini Anteng-anteng aja sebenarnya di musim sebelumnya Bahkan hubungan mereka baik banget Dan mampu bekerja sama dengan baik Tapi itu semua berubah di 2022 Dan yah Satu tahun tuh Apapun bisa berubah ya dengan cepat ya Akhirnya Nando memutuskan untuk keluar dari Alpine di musim berikutnya Dan dekan tim baru STB ST untuk 2023 Yalah Pierre Gaspol Nah Dia memiliki sejarah yang keren enak ya dengan Pierre Khususnya pas mereka masih karting Dan sepertinya kalian udah tau juga ya Jadi gue gak akan bahas lagi Bagi yang gak tau sejarahnya bisa nonton video gue yang bahas Alpine di bulan Februari kemarin ya Disitu gue udah jelasin Sekarang Dia akan memiliki BST masa kecil dulu sebagai rekan tim Dengan sejarah mereka dulu Alpine berharap minimal Mereka tuh gak buat ulah dulu lah musim ini Dan semoga mereka bisa lebih baik Dari 2022 tentunya Namun awal musim STB ST memulai musim dengan sangat baik Dengan meraih banyak poin Poin penalti tapi Ambiar lah pokoknya ya Dan satu balapan tuh bisa meraih banyak penalti gitu gimana ya Dan ya kira start yang kureng ya Tapi dia mampu bangkit dan finish di posisi ke delapan Di Saudi Arabia Mayan-mayan Next kita ke Australia Dan race pace Alpine disitu bener-bener kenceng Dan Pierre pun sepertinya di posisi keempat Sepanjang balapan Dan menahan beberapa balap kayak Kartono ya kan Sampai berbagai macam drama terjadi Dan setelah red flag kedua Dua Alpine terlibat dalam crash Dan yep Baru balapan ketiga Dan ada aja layak kelakuannya ya kan Tapi harus diakui Ini emang salah satu kejadian dimana Ya gak ada yang salah Tapi ya aspes aja gitu Tapi sayang Apesnya tuh juga buat banyak sekali poin melayang untuk tim Dan di Azerbaijan Tidak lebih baik Atau malah memburuk Karena pace Alpine disitu goreng Dan gak sekenceng di Australia Tapi di Miami Mereka berdua tampil solid Dan kembali meraih poin Dengan Pierre FIS di posisi ke delapan Dan ST di posisi ke sembilan Oh iya Sejauh ini emang kedua Alpine Setelah main migran Ambil itu bisa dibilang Mayan imbang lah ya Mungkin ST lebih Unggul dikit Dikit doang Dan emang udah seharusnya Karena dia merupakan pemimpin tim saat ini Tapi di Monaco Alpine mulai menyetel lagi Dan ST Mampu qualify Di posisi keempat Dan keberuntungan akhirnya datang Ketika dia naik ke posisi ketiga Nanti saat start Karena Saipul Kesetrum apes Monaco lagi disini Dan kena 3 grade penalty Disini ST mulai menunjukkan Kualitasnya lagi Dia memang memiliki mobil yang Gak sekencang Ferrari Mercedes dan Aston Tapi dia mampu menahan Pembalap-pembalap tim tersebut Di belakangnya sepanjang balapan Tapi bang Nyarap di Monaco kan susah Oke Itu bener Tapi perlu kita inget Bahwa dia sempet di teror juga Mbak Artono Yang mana dia sempet Kecium dikit belakangnya ya kan Dan dengan cuaca yang tricky Dia masih bisa menahan mereka Dan tetap kalem dan kuat Dan karena itulah Dia mampu bertahan di posisi ketiga Sampai akhir Dan finish disitu Podium pertama untuk musim ini Dan ketiga sepanjang karirnya Gue kurang ngeliat ST dari awal Dia debut sampai sekarang ya Emang dia tuh agresif Pembalap manapun Mau itu rekan tim atau bukan Karena sepanjang karir balapannya Dia tuh udah mengalami Berbagai macam perintangan Dan saat dia tampil bagus pun Ada aja kejadian yang bikin dia Kehilangan seat Ya kan Jadi dia selalu memiliki mindset bahwa Gue gak mau tampil solid doang Atau ya oke-oke aja Dia mau menunjukkan Kalau dia tuh bisa menjadi Pembalap yang diandalkan oleh tim Dan mampu mencetak hasil yang baik Karena itulah dia selalu balapan Seakan-akan karirnya Belum aman Dan karena ini juga Dia sering terlibat dalam insiden Dengan rekan timnya Karena mindset itu Ya emang bisa dibilang Mindset seperti itu Ada positif dan negatifnya Tapi Emang gitu keperibadiannya Dan mungkin bakal seperti itu terus ya Pokoknya apa ya Gak tau lah kapan Tapi gue juga Kalo dia merupakan pembalap Yang mampu bertahan Dalam tekanan besar Ya balik lagi Karena dia selalu menjadi Setiap balapan Seakan-akan karirnya itu dipertaruhkan Dan ini salah satu positif Dari mindsetnya Tapi sayangnya Setiap kali dia dapat Perhatian publik Itu selalu yang jelek-jeleknya Dan gue kesel jujur Makanya kemenangan di Hungaria Dan podium di Monaco ini Gue harap merupakan Salah satu dari banyak Perhatian-perhatian positif publik Mengenainya gitu kan ya Karena gue merasa Body itu Ya gue bilang tadi Bukan hanya underrated Tapi sedikit Overhated Kalian boleh gak suka Mereka kepribadiannya Tapi perlu diinget juga Bahwa setiap pembalap Memiliki kepribadian yang berbeda Dan setelah dia tampil Bagus di track Yaudah gak masalah gitu kan ya Gue harap Alpin bisa segera Kasih dia mobil yang kenceng Yang bisa bersaing Di papan atas Karena menurut gue Pembalap dengan karakteristik Agresif kayak ST ini Bisa bikin persaing Papan atas tuh Menjadi lebih seru gitu kan ya Kalah dia bersaing di belakang pun Udah bisa membuat Pembalap papan atas Ketar ketir juga sebenernya Kalo tidak percaya Silahkan tanya Max Oke lah Sekian video kali ini Jangan lupa like Subscribe Dan share video ini Dan jangan lupa juga Untuk nyalakan notifikasi Agar kalian semua tau Ketika gue upload Video baru Dan I'll see you guys next time Goodbye Sub indo by broth3rmax